Kasihan anak asli negeri yang sedari teka belajar main bola Setelah ahli cuma jadi penonton saja Diganti sama barang impor semua Nah komentar-komentar yang seperti ini adalah komentar-komentar Tolong Kenapa tolong mereka itu tidak paham Kenapa tidak paham Karena mereka itu tidak tahu bahwa Yang bermain di Indonesia yang menurut mereka itu impor Itu adalah masih orang Indonesia Masih keturunan orang Indonesia Mereka itu punya darah Indonesia dari orang tua mereka Dari ibu atau bapak mereka Dari nenek atau kakek mereka Ngerti tidak? Jadi kalau pikirnya logikanya seperti ini Logikanya seperti ini Misalkan anda, anda menikah dengan orang luar negeri Terus anda tinggal di luar negeri Nah anda mempunyai anak Dan anak anda setelah dewasa ingin menjadi pemain sepak bola Dan menjadi pemain tim nasi Indonesia Nah itu wajar kan? Itu bukan bahan impor kan? Berarti anda itu tidak paham Ataupun anda itu paham Cuma hanya ingin memperkeruh Hanya ingin memperkeruh saja Parah Menurut saya Anda itu menurut saya Parah hanya memprovokasi Atau enggak anda itu hanya sebatas Ingin merabaikan konten anda saja Tolonglah jangan menunggu konten seperti ini Belak Tolong menurut saya Yaudah lah Mohon maaf nih Saya screenshot itu kan konten anda Dikarenakan apa? Dikarenakan konten anda tidak bisa di-stitch Kalau bisa di-stitch saya stitch dah Udahlah seperti itu Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih juga abang Salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve Hom sebastiastu nama budaya Salam kebajikan Teman-teman jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel Ya Kalau sampai hari ini Masih ada yang mengatakan bahwa Percuma Percuma Diadakannya Ligia 1 Percuma Pelajar main bola dari TK Sampai saat ini Tetapi Timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain dari luar negeri Ya Kalau masih saja orang yang mengatakan demikian Saya bisa pastikan Otaknya itu lagi koslet Ya Otaknya itu lagi kurang waras Karena Dia sesungguhnya Tidak bisa memikirkan Ya Bahwa para pemain-pemain Yang saat ini membelah Timnas Indonesia Adalah orang Indonesia Yang kebetulan Mereka ini Belajar dan bermain sepak bola Di Eropa Itu yang harus bisa Anda pahami dulu Ya Dan Orang-orang Atau para pemain diaspora Yang saat ini sedang membelah Timnas Indonesia Mereka itu membawa nama Indonesia Mereka itu membawa nama Garuda di dadaku Ya Jadi itu yang harus bisa Anda pahami Bukan berarti kita Menganggap remeh kualitas dari para pemain lokal Tetapi Level permainan saat ini Yang kita hadapi saat ini Itu bukan negara-negara Sekelas Malaysia Sekelas Filipina Thailand, Kamboja Ya Vietnam Bukan Level yang dihadapi Oleh Timnas Indonesia saat ini Adalah apa Kualifikasi Piala Dunia Apalagi sekarang Sudah di round D ketiga Sudah sampai ke round 3 Berarti Kekuatan-kekuatan Dari lawan-lawan kita Tentu Lebih besar Levelnya berbeda Jadi buat Anda Anda yang masih saja Berpikir demikian Bahwa Buat apa Belajar sepak bola Toh nanti Tidak pernah dipanggil oleh Timnas Indonesia Ya terserah Anda ya Kalau Anda mau Belajar sepak bola Itu terserah Anda Mau tidak belajar Juga terserah Anda Kami penggemar sepak bola Pencinta sepak bola Timnas Indonesia Tidak pernah memaksakan Anda Ya Untuk Bermain sepak bola Ingat Level Timnas Indonesia Saat ini Berbeda dengan level Timnas Indonesia Di masa-masa yang lalu Ya Pemilihan pemain Tidak hanya asal pilih Tidak hanya karena Anda Punya uang Bisa menyogok pelatih Tidak Pemilihan pemain saat ini Benar-benar sangat selektif ya Gak mikirin lawannya siapa Karena lawan siapapun Gue rasa udah bisa kita ikat Karena patokannya Saudi Arabia Saudi Kita bisa mengimbangi Padahal main di kandang dia Nanti ada kejadian-kejadian menarik Tentang situasi di stadion Saudi Itu disampai langsung Sama jurnalis dia Oke gue lanjutin Itu membuat mental kita naik Karena apa? Karena Saudi menanggalin Argentina Dan Saudi melangganan piala dunia Ketika melangganan piala dunia Bisa kita imbangin Bahkan hampir menang kita lawan dia Kalau gak dia hoki Ada deflek bola dari Ferdong Dunia kaget Sesuai prediksi gue Gue nganti lawan Saudi Kemungkinan besar kita akan mengagetkan dunia Dengan seri aja Dengan seri aja Itu dunia kaget sebenarnya Banyak Media Vietnam Kita gak usah pikirin Itu udah paling bawel Sekarang lagi caper sama kita Biasanya ngoce-ngoce Sekarang kebingungan Media Malaysia Konten kreator Malaysia Memuji kita setinggi langit Banyak hal Yang terjadi Terhadap timnas kita di akhir-akhir ini Perbicara tentang sepak bola Indonesia Memang ketika baru-baru kita melihat pertandingan antara timnas Indonesia versus Arab Saudi Banyak yang beranggapan ya termasuk si PC Merah Dia memprediksi bahwa timnas Indonesia akan dibantai oleh Arab Saudi dengan skor 4-0 ya Tapi fakta Mencatat di atas lapangan Timnas kita mampu memberikan sebuah perlawanan yang sangat sengit Bahkan dikejutkan oleh gol cepat pada menit ke-19 Artinya Prediksi-prediksi orang selama ini tentang timnas Indonesia itu Tidak benar dong Kita Saya sepakat ya bahwa Konten-konten kreator dari Malaysia sekarang Mereka lebih suka membahas timnas Indonesia Saya tidak tahu Apakah hanya ingin menjadi Mencari Fivor atau apa Saya kurang tahu Tapi Mereka selalu memuji-muji ya Mereka bahkan membandingkan Timnasnya mereka ya Malaysia dengan Indonesia Bahkan mereka mengeluh Ngapain aja sih Ya Para Pemimpin-pemimpin yang ada di federasi sepak bola Malaysia Dulu kita di atas Indonesia Sekarang Malah Indonesia jauh Lebih tinggi Ya Itulah Indonesia ya Garuda nih bos Garuda itu kan bisa terbang ya Kalau harimau kan gak bisa terbang Jadi Minta maaf ya Malam ini Jongkok challenge Jongkok challenge Jalawan gue Wiss Bukan Sandy Walls namanya Kalau tak memiliki banyak ide kreatif Di Bumbu Ibu Mor Bahkan Seorang Martin Pass Yang baru-baru ini Bergabung satu kamar dengannya Sudah tampak tak jaim lagi Bonusnya pandai berbahasa Indonesia Berkat ajaran Sandy Martin Say something for your one million fans Congratulation Selamat Apa kabar Apa kabar Baik 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 Say 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 Menyala bangku Menyala bangku Menyala bangku Martin lucu Martin konser 20 tickets Martin 20 tickets Lucu lucu Saya lucu Malam ini Jongkok challenge The Martin Pass Malam ini Setelah latihan malam Siap Siap Ya teman-teman Melihat sosok dari Martin Pass Di atas lapangan ini kan Sepertinya Wajahnya Sangat beringas ya Sangat mengerikan ya Sosok yang tentunya Membuat para Striker Striker lawan ini Kayak ketakutan ya Melihat wajahnya ini Tapi ternyata memang Sosok Martin Pass Ini Orangnya lucu juga ya Bisa diajak Bercanda Bagikan Fir'aun yang ketika itu Menghalalkan segala cara Buat memusnahkan Musa Karena takut Tahtanya diambil Tim-tim di grup C Terutama mereka yang punya Nama besar pun Punya siasat yang sama Agar status tim elit Asia Nggak goyah Karena ulah Indonesia Yap Secara mendadak Indonesia menjelemah Menjadi tim Yang sangat diwaspadai Gara-gara program Naturalisasi Ditabah keberadaan Sinteyong Serta Eric Thohir Membuat tim Garuda Nggak bisa dipandang Sebelah mata Nah dari semua itu Muncul satu nama Yang jarang sekali Keluar-keluar soal Indonesia Bahkan yang ada Negara tersebut Benar-benar memuji Habis Indonesia selama ini Akan tetapi Rupanya dibalik itu Muncul dugaan Kalau Bahrain Ternyata udah menyiapkan Cara ngeri Untuk melawan Indonesia Yap Sebuah dosa Tak terduga Di balik pujian Ternyata Terselip niat Untuk menyiksa Para pemain Indonesia Sesuatu yang bisa saja Membuat PSSI Ambil tindakan Dengan melapor ke FIFA Perihal aturan keselamatan Atau kesehatan pemain Indonesia menatap round 3 Kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia Dengan rasa optimis Yang berbau realistis Yap target Mengunci posisi 4 Adalah yang sekarang Benar-benar serius Untuk didapatkan Dan sudah pasti Kuncinya ada di Laga melawan China Serta Bahrain Dimana Laga melawan Dua tim tadi Dianggap sebagai Peluang paling besar Bagi Indonesia Meraih 3 poin Karena secara level Entah itu China Ataupun Bahrain Masih sama dengan Indonesia Berbeda dengan Jepang Arab Atau Australia Yang secara pengalaman aja Beneran udah jauh gapnya Namun kendatis Secara peluang Kita bisa ambil Dari China Ataupun Bahrain Pernyatanya Juga pastinya Gak segampang itu Yap kita tentu tahu Kalau China udah menyiapkan Rencana untuk membuat Indonesia main Dalam kondisi drop Dengan menempatkan Stadion yang jauh Dan sejatinya itu Sudah bisa teratasi Ketika PSSI Memutuskan untuk Mencarter pesawat khusus Agar gak kebanyakan Transit Serta memakan waktu Kemudian Soal suhu yang dingin Dianggap itu bukan Masalah besar Karena sebagian besar Pemain Indonesia ini Kan mayoritas dari Eropa Jadi perkara suhu dingin Mereka pasti gak sulit Untuk penyesuaian Akan tetapi Lain China Lain pula Bahrain Yap negara yang selama ini Gak banyak kuar-kuar Soal Indonesia Dan lebih sering memuji Jadi dimainkan sore Atau kalau bisa siang hari Tentu semua itu dilakukan Agar pemain-pemain Indonesia Terutama yang dari Eropa Kepanasan Karena menurut Lahat POS Suhu di Bahrain Bisa mencapai Lebih dari 40 derajat Celsius Di siang hari Kemudian Menurut World Data Dalam satu tahun terakhir Suhu di Bahrain ini Sedang panas-panasnya Yang mana rata-rata Saat siang hari Suhu maksimal di Bahrain Bisa mencapai 46 Sampai 50 derajat Celsius Di sekitar jam Satu siang Tentu saja itu gak hanya Akan menyiksa Para pemain Indonesia Yang dari Eropa saja Tapi juga mereka Yang selama ini Berkarir di Liga Domestik Sebab sepanas-panasnya Jakarta gak bakal Se ekstrim di kawasan Timur Tengah Dan kita tentu ingat Ketika Indonesia Melawan Irak Di sore hari Beberapa waktu yang lalu Udah kelihatan Menderita banget kan Gimana mainnya Di siang bolong begitu Ya bisa jadi pepes bakar lah Sampai melalui semangat Menyatu padu Kami pasukan jaru Dan melari azab tertinggi Tahu Tahu Jaru tak terbang tinggi Menembus hangit biru Harapan tak terjadi Walau badan membiru Yap, jika saja Rencana sejati itu Beneran dilakukan Maka bisa jadi PSSI akan ambil tindakan Dengan lapor ke FIFA Maupun AFC Sebab bagaimanapun Itu sangat berbahaya Gak cuman bagi pemain Indonesia Tapi Bahrain itu sendiri Dilansir dari BBC Indonesia Ketika suhu tubuh Semakin panas Pembuluh darah pun Akan terbuka Ini menyebabkan Tekanan darah Menjadi lebih rendah Dan jantung Bekerja lebih keras Untuk mendorong darah Ke seluruh tubuh Situasi itu memunculkan Gejala ringan Seperti ruang panas Yang gatel Atau pembengkakan kaki Akibat pembuluh darah Yang bocor Jika suhu tubuh Memanas hingga 39-40 derajat Celsius aja Maka otak Akan memberi tahu Otot-otot Untuk melambat Sehingga rasa lelah Mulai muncul Lalu pada suhu 40-41 derajat Celsius Kelelahan Akibat panas Kemungkinan terjadi Dan pada suhu Di atas 41 derajat Celsius Tubuh Mulai mati Proses-proses Kimia di dalam Tubuh Mulai akan terpengaruh Oleh situasi ini Sehingga sel-sel memburuk Dan beresiko Memicu kegagalan Organ ganda Tubuh bahkan Tidak bisa lagi Berkeringat Karena pada titik ini Aliran darah Ke kulit berhenti Membuatnya terasa Dingin dan lembab Sengatan panas Atau heat stroke Yang dapat terjadi Pada suhu Di atas 40 derajat Celsius Memerlukan Bantuan medis Profesional Dan apabila Tidak segera Ditangani Kemungkinan Untuk bertahan Hidup pun tipis Ya menurut George Havenit Profesor Fisiologis Lingkungan Dan ergonomis Dari Universitas Loveborough Sangat mempengaruhi Seberapa banyak Kita bisa berkeringat Jika kelembapan udara tinggi Kemampuan untuk berkeringat Terganggu Sehingga membuat tubuh Merasa tidak enak Tetapi jika panas Terjadi dalam kondisi kering Keringat bisa membantu Menurunkan suhu tubuh Kita bisa menguapkan Banyak kelembapan Dari kulit kita Tetapi kita juga Harus memproduksinya Ini berarti berkeringat Yang banyak dengan cepat Tetapi kemampuan orang Menghasilkan keringat Juga terbatas Kata Prof Havenit Ya berkaca Dari penjelasan Dari BBC Indonesia Serta Prof Havenit Sudah jelas Apapun itu Efek dari suhu ekstrim Sangatlah tidak bagus Lawang buat jalan kaki Biasa aja udah kelimpungan Lah ini suruh main bola Intensitas tinggi pula Atas dasar itulah Jika semisal Rencana ini beneran dilakukan Maka PSSI bisa aja Mengadukan masalah ini Ke FIFA langsung Sebab menurut FIFA Stadium Safety And Security Regulation Disebutkan secara detail Mengenai prosedur Pelaksanaan pertandingan Sepak bola Mulai dari persiapan Syarat stadion Hingga langkah-langkah Yang harus dilakukan Jika terjadi situasi darurat Yang mana artinya Itu mencakup segala hal Termaksud pertimbangan Waktu bermain Misal kayak di Liga Inggris Disana main jam 12 Atau jam 1 siang Ya aman-aman aja Karena cuaca disana dingin Atau sepanas-panasnya Gak bakal bisa bikin kita Jadi pepes bakar Untuk itu Seperti yang pernah ditegaskan Oleh Pak Erik Kalau timas Indonesia Dikerjai di laga Uwe Maka gantian Mereka yang kita kerjain Balik ketika tandang Kesini Kan gitu Terima kasih Ya pokoknya apapun yang terjadi Di luar menang dan kalah Keselamatan adalah poin utama Dan meskipun pastinya Mental Garuda gak jiper Tapi kalau urusannya Udah keselamatan Ya harus ikut aturan Semisal Bahrain Beneran ngelakuin itu Enaknya ketika mereka Main away ke sini Kita apain ya Hmm Kita bikin pepes bakar Asoi kali ya Ya teman-teman Timnas Indonesia yang dulunya Tidak pernah menjadi ancaman Bagi negara-negara lain Bahkan Timnas Indonesia Maksudnya Dulunya Pernah dibantai oleh Bahrain 10-0 Tapi saat ini Sebegitu takutnya mereka Sampai-sampai Ingin merubah jadwal ya Sebelumnya Kita mendengar ada Timnas China Yang ingin memindahkan Stadion ya Pertandingan Yang katanya jauh Dari kota China Eh Diam-diam Bahrain juga Menyiapkan rencana Yang sangat jahat ya Menurut saya Entah ketakutan Apa yang membuat mereka Sampai Menyiapkan rencana Seperti itu Seberapa besar sih Indonesia Kok sampai-sampai kalian Sejahat itu Emang gak ada cara lain Jika kalian bertanya-tanya Tentang apa yang membuat Penampilan Martin Paz Begitu memukau Malam itu Maka simak saja Video ini Terima kasih Pertandingan PEMBICARA 1 Feel pertandingan dengan level memperebutkan tiket ke piala dunia memang terasa begitu berbeda. Tim Nas Indonesia yang merangkak dari lembah hingga akhirnya mampu mencuri poin dari reksasa Saudi Arabia yang sekaligus penghuni tetap piala dunia. Sungguh merupakan bukti jika tim ini tak main-main untuk membuat sejarah di piala dunia 2026. Tim Nas Arab Saudi tampaknya berpikir akan dengan mudah meraih 3 poin. Sebab tim Nas Indonesia merupakan negara dengan pot rendah di grup C. Siapa sangka pelatih sekali ber-Roberto Mancini pun tak mampu menyembunyikan rasa gusarnya. Saking begitu sulit ada kasuhnya untuk menembus benteng kokoh yang dibangun coach Shin Taeyong. Namun ada satu sosok yang tampaknya membuat begitu banyak perbedaan di lini tengah tim Nas Indonesia. Sosok itu tentu saja pria tinggi besar bernama Jay Itses. Coba perhatikan bagaimana saat Jay Itses benar-benar selalu mementalkan bola yang mengarah kepadanya. Dalam sisi decision making pun, Jay tampaknya sudah paham betul bagaimana menghalau bola saat ia berhadapan dengan pemain yang punya kecepatan. Maka lihat saja saat adu sprint pun, Jay masih unggul dengan bantuan tackle bersihnya. Jika dahulu kita akan melihat sebuah pola yaitu saat bola direbut, maka pemain kita begitu terburu-buru untuk langsung mengopor bola ke striker dan alhasil bola dengan mudah direbut kembali oleh lawan. Namun saat adu sprint, situasi menjadi berbeda. Pemain tim Nas seperti sudah paham betul bagaimana cara kerja coach Shin Taeyong. Yaitu saat bola berhasil direbut, maka backpass dulu bola itu dan kemudian kita build up mulai dari kaki seorang Jay. Maka jangan heran saat ada jeda sebentar saja, Jay jadi satu-satunya pemain yang dipinta cepat ke pinggir lapangan dan langsung mendapat instruksi oleh coach Shin Taeyong. Memang menjadi kejutan saat Jay diamanahi oleh coach Shin Taeyong menjadi seorang kapten. Benar saja, Jay menunjukkan kepemimpinan tak biasa di sana. Coba perhatikan saat Ragnar diperlakukan tak adil oleh wasit. Jay bereaksi dengan cepat. Ia sadar betul Ragnar tampaknya telah terprovokasi dan disitulah peran krusial Jay agarkannya tak terpancing dan mendapatkan kartu. Kemudian saat-saat Ragnar dihantam keras dari belakang oleh defender Arab Saudi, Jay lagi-lagi bereaksi cepat untuk merespon permainan keras tim lawan. Jay ini tampaknya bukan pemain yang begitu emosional ketika merayakan sebuah gol. Ia biasa saja, merayakan gol yang dilesatkan oleh Ragnar dan Sandy Wals. Namun saat seorang pass melakukan save krusial, disitulah emosi Jay benar-benar meledak. Ya, itulah Abang Jay. Kita harus bersyukur ya bahwa Timnas Indonesia memiliki seorang bek tangguh, seorang kapten yang sangat-sangat baik dalam memimpin rekan-rekannya di atas lapangan. Kita juga bersyukur kita mempunyai seorang Martin Pais, artinya secara lini belakang kita sangat kuat ya. Ya, semoga saja ini atau tetap menjadi apa ya, bisa menjaga momentum lah. Ini Timnas Australia takut apa gimana sih? Ya, jadi setelah Timnas Australia tiba di Jakarta beberapa hari yang lalu, akhirnya mereka sudah menggelar beberapa kali latihan. Tapi uniknya kalau lu perhatiin di atas ini, latihan Timnas Australia ini ditutup sama kain hitam ya. Jadi kayak private gitu ya. Nah, ini artinya menandakan apa ya? Menandakan bahwa Timnas Australia itu serius ya menghadapi Indonesia. Ini beda banget sama 7 bulan yang lalu ya ketika mungkin mereka main di Piala Asia ya pas lawan Indonesia di 16 besar, mereka tuh kelihatan santai-santai aja. Cuma di kualifikasi ronde ketiga kali ini mereka tuh bener-bener serius dan bahkan ya itu pasang tira hitam. Mungkin ya, mungkin pelatih Australia ini kemarin udah kesel ya habis kalah sama Bahrain, terus yang kedua ya mereka nggak mau ya istilahnya mungkin di foto-foto sama fotografer umum ya atau sama jurnalis umum. Jadi mereka tutup kain hitam. Ya tapi oke sih, ini menandakan bahwa Timnas Indonesia sudah tidak diremehkan lagi, tidak dipandang sebelah mata lagi. Jadi kalau menurut lu kocak, apa khawatir, apa gimana nih Timnas Australia? Terus pendapat lu di kolom komentar. Ya, ini lebih kepada khawatir ya. Ternyata Australia mulai menyadari bahwa ranking FIFA itu hanyalah sebuah angka di atas kertas ya. Ini dibuktikan bagaimana kita melihat Australia ketika melakukan latihan, itu ditutup ya. Latihnya secara tertutup. Artinya mereka mulai menyadari betapa Indonesia itu tidak seharusnya berada di ranking 131. Ya, semoga saja ketakutan yang dialami oleh Australia ini tetup, apa, terus menghantui mereka ya hingga pada waktunya nanti Timnas kita bisa membantai Australia. Ya, prediksi saya 31 buat kemenangan Timnas Indonesia. Prediksi teman-teman berapa? Tulis di bawah kolom komentar ya.